Hai cofren, pada soal kali ini kita diminta untuk menentukan manakah di antara PBCL2, PBCRO4, dan PBSO4 yang akan mengalami pengendapan. Oke, kita lihat data-data apa saja yang terdapat pada soal. Di soal kita punya volume dari larutan PBNO32 kali sebesar 100 ml yang langsung kita ubah menjadi bentuk liternya. Kita juga punya data mol dari PBNO32 kali sebesar 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian volume larutan yang terdiri dari campuran KCL, K2CRO4, dan K2SO4 sebesar 100 ml atau 0,1 liter. Kemudian yang diketahui pula di sini ada mol dari KCL, mol dari K2CRO4, dan mol dari K2SO4 masing-masing 10 pangkat min 3 mol. Kita akan tuliskan nanti beserta dengan analisis komponen apa saja yang ada di dalam larutan beserta molnya. Oke cofren, selain dari data-data yang tadi, di soal juga diketahui data KSP yang gunanya untuk menganalisis manakah senyawa yang akan larut dan manakah senyawa yang akan mengendap. Baik, kita mulai analisisnya dari yang pertama, senyawa KCL yang akan terurai menjadi K plus ditambah CL min. Mol dari KCL yaitu 10 pangkat min 3 mol. Kita perhatikan koefisiennya, KCL koefisiennya 1, K plus 1, CL minnya juga 1. Perbandingan koefisien akan merupakan perbandingan mol. Sehingga kalau koefisiennya sama, maka nilai molnya pun akan sama, yaitu sama-sama 10 pangkat min 3 mol. Berikutnya, untuk senyawa K2CRO4, molnya sama dengan KCL yaitu 10 pangkat min 3 mol. Hati-hati dengan mol K plusnya, karena koefisiennya ada 2 di situ ya. Sehingga molnya menjadi 2 kali lipat dari mol K2CRO4. Demikian pula halnya dengan K2SO4, kita akan dapatkan data sebagaimana berikut. Dan yang terakhir, kita punya larutan PBNO3 2 kali. Molnya sedikit berbeda dibandingkan yang lain. Kali ini kita punya 2 kali 10 pangkat min 3 mol, yang akan kita gunakan untuk mencari mol PB2 plus dan NO3 min. Oke koefien, kalau koefien lihat di layar, ada angka-angka yang diberikan warna magenta ya. Kenapa? Kok dibedakan? Karena ion-ion yang diberikan warna berbeda, itu yang akan nanti kita analisis lebih lanjut. Misalkan, di sini yang diberikan warna yang berbeda adalah CL min. Kenapa? Karena di opsi ada CL min. Kemudian, misalkan lagi SO4, di sini diberikan warna magenta. Kenapa? Karena SO4 pun nanti ditanyakan di opsi jawaban. Oke koefien, kita tuliskan pertanyaannya ya. Yang terakhir, senyawa yang akan mengendap itu yang mana? Di antara 3 buah senyawa yang ada. Baik, kita lanjutkan perjalanan kita. Diketahui, kita tuliskan ulang. Beberapa di antaranya sudah diketahui, yaitu volume PB032 kali dan volume campuran. Mol PB2 plus kita dapatkan dari hasil analisis tadi, yaitu 2 kali 10 pangkat min 3 mol. Kemudian, mol anionnya juga kita dapatkan dari hasil analisis sebelumnya, yaitu 10 pangkat min 3 mol. Langkah berikutnya, untuk menentukan mana yang mengendap, mana yang tidak, adalah kita harus memahami syarat terbentuknya endapan. Karena endapan itu tidak sembarangan terbentuknya ya, harus ada syaratnya. Syaratnya, yaitu Ki lebih besar dari nilai KSP zat tersebut. Misalkan, kita ambil yang pertama untuk PBCl2. PBCl2 terion membentuk PB2 plus ditambah 2 Cl minus. Oke, nilai Ki itu dinyatakan sebagai hasil kali konsentrasi ion. Ionnya apa tadi yang terbentuk? PB2 plus dan Cl minus. Jangan lupa koefisiennya nanti dijadikan pangkat reaksi. Oke, jadinya Ki sama dengan konsentrasi PB2 plus dikalikan konsentrasi Cl minus dipangkatkan koefisien Cl minus, yaitu 2. Oke, koefisien, konsentrasi kita ubah bentuknya menjadi mol per volume total. Seperti yang kalian tahu, tanda siku seperti ini, kurung siku, itu menyatakan molaritas. Molaritas adalah mol dibagi dengan volume. Dalam hal ini, volume yang digunakan adalah volume total. Kenapa? Karena pasti terjadi campuran antara PBNO3 dua kali dengan larutan KCl, K2CrO4, dan K2SO4. Sehingga volume dari kedua larutan tersebut kita jumlahkan atau kita totalkan. Ya. Baik, kalau kita masukkan angka-angkanya, mol PB2 plusnya tadi diketahui 2 kali 10 pangkat min 3, kemudian volume masing-masing 0,1 liter, dan mol dari Cl minus 10 pangkat min 3 mol. Oke, jangan lupa dikwadratkan. Hasil perhitungan akan menghasilkan angka 2,5 kali 10 pangkat min 7. Oke, co-friend. Sekarang saatnya kita bandingkan antara nilai key dengan KSP. Apakah memenuhi syarat berikut ataukah tidak? Baik, nilai key ada di antara kisaran 10 pangkat min 7. Sementara kalau kita lihat di data soal, PBCl2 ada di kisaran 10 pangkat min 5. Mana kira-kira yang lebih besar? 10 pangkat min 5 atau 10 pangkat min 7? Tentunya 10 pangkat min 5, ya. KSP-nya lebih besar. Key lebih kecil dibandingkan dari KSP. Apakah memenuhi syarat? Tidak memenuhi syarat terbentuknya endapan. Sehingga kesimpulannya apa? PBCl2 tidak mengendap. Oke, begitu ya, co-friend ya. Itu untuk yang pertama. Berikutnya, kita akan menghitung zat yang lain. Apakah PBCRO 4 dan PBSO 4 akan mengendap? Baik, terlebih dahulu, kita perhatikan. PBCRO 4 dan PBSO 4, kita akan gabungkan perhitungannya. Kita hitung cukup satu saja untuk mewakili PBCRO 4 dan PBSO 4. Kenapa kok gitu? Memang benar hasilnya nanti sama. Gitu ya, mungkin ada pertanyaan seperti itu. Hasilnya bakalan sama. Kenapa hasilnya bakalan sama? Karena komponen-komponen yang ada pada PBCRO 4 dan PBSO 4 itu sama. Maksudnya gimana? Perhatikan di sini ada PB, di sini juga ada PB. Berapa konsentrasi PB di kedua senyawa? Sama-sama, 2 x 10 pangkat min 3 mol nanti dibagi dengan volume totalnya. Volume totalnya juga sama. Kemudian, berapa mol atau konsentrasi nantinya dari CRO 4 2 min dan SO 4 2 min? Lihat di sini, molnya sama persis. Oke, jadi PB2 plusnya sama, CRO 4 dan SO 4 2 minnya juga sama. Kemudian, kalau kita analisis lebih lanjut, PB, CRO 4 dan PBSO 4 sama-sama akan menghasilkan 2 ion di dalam larutannya. Oke, karena berbagai kesamaan ini, maka nanti ketika kita menghitung nilai Ki untuk salah satunya, maka itu juga akan menjadi nilai Ki untuk yang lainnya. Baik, kita ambil misalkan untuk PBSO 4. Ya, PBSO 4 akan mewakili PBCRO 4 juga. PBSO 4 terurai menjadi PB2 plus ditambah SO 4 2 min. Oke, Ki tadi adalah hasil kali dari ion-ion yang terdapat dalam larutan. Di sini koefisiennya sama-sama 1, baik PB2 plus dan SO 4 2 min, sehingga pangkatnya pun di sini 1. Berbeda dengan tadi di PBCRO 2 ya. Oke, kita ubah lagi. Karena sekali lagi, data berupa kurung seperti ini adalah data molaritas yang sama dengan mol dibagi volume total. Rumusnya seperti ini. Oke, kita masukkan. Angka-angkanya adalah demikian. Ki sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi dengan volume totalnya 0,1 tambah 0,1. Kemudian mol SO 4 2 minnya 10 min 3 dibagi 0,1 tambah 0,1. Hasilnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 5. Baik, koefien. Kita bandingkan antara nilai Ki dengan nilai KSP masing-masing PBSO 4 dan PBCRO 4. Di sini nilai Ki-nya 10 pangkat min 5. Kita bandingkan dengan KSP PBCRO 4 di kisaran 10 pangkat min 14. PBSO 4 sama nih 10 pangkat min 5 juga. Nanti yang akan menentukan adalah angka di depannya ini. Angka 2 dan angka 5. Baik, untuk PBSO 4 dulu deh. Ki 5 kali 10 pangkat min 5. KSP 2 kali 10 pangkat min 5. Mana yang lebih besar? Tentunya yang 5 kali 10 pangkat min 5 ya. Sehingga nilai Ki lebih besar dari KSP. Kesimpulannya PBSO 4 mengendap. Oke, koefien. Yang terakhir. Untuk PBSO 4, kita perhatikan nilai Ki-nya di kisaran 10 pangkat min 5. Nilai KSP-nya di kisaran 10 pangkat min 14. Jelas, PBSO 4 nilai Ki-nya lebih besar dibandingkan KSP-nya. Sehingga kesimpulannya apa? Sama halnya dengan PBSO 4. PBSO 4 juga akan mengendap. Oke, koefien. Kita sudah selesaikan analisis untuk 3 buah senyawa. Baik PBSO 2, PBSO 4 maupun PBSO 4. Kesimpulan yang kita dapatkan, PBSO 2 tadi tidak mengendap. PBSO 4 dan PBSO 4 mengendap. Maka ketika ditanyakan endapan manakah yang terbentuk, kita jawab opsi yang E. PBSO 4 dan PBSO 4 akan membentuk endapan. Oke, koefien. Demikian. Kita ketemu lagi di pembahasan soal selanjutnya ya. Kita tidak membaiknu lagi di pembahasan soal selanjutnya ya. Terima kasih.